Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sedia mawar dan kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan mengenai informasi singkat dan cepat terkait dengan cara dan tips pembubuhan imatres secara elektronik untuk pendapatan seleksi CISN tahun 2024 disini kawan-kawan atau bapak-ibu informasi yang kami bagikan ada petunjuk khususnya dan juga ada petunjuk umum untuk petunjuk khususnya silakan nanti ikuti aturan yang berlaku atau yang ada pada surat pengumuman resmi seleksi yang dikeluarkan atau dibuat oleh instansi atau lombaga kementerian masing-masing panitia pelaksana CISN tahun 2024 untuk petunjuk umum disini ada dari BKN nanti kami akan jelaskan untuk petunjuk umumnya jadi disini catatannya jika nantinya ada yang khusus silakan pilih yang khusus terlebih dahulu jadi diutamakan yang khusus jika ada yang khusus jangan mengambil yang umum untuk petunjuk umumnya disini tips pengubuhan imat tengah yang wajib kita ketahui penutupannya yang pertama disini dokumen yang ingin dibubuhi imat tengah di tandetangani terlebih dahulu untuk masalah tanda tangannya apakah menggunakan tanda tangan manual atau tanda tangan digital silakan nanti ikuti petunjuk khusus jika ada petunjuk khususnya jadi jangan dibubuhi imat tengah terlebih dahulu sebelum ditandatangani untuk yang pertama yang kedua ukuran dokumennya disini maksimalnya 800 KB masalah ukuran dokumen nanti silakan dilihat lagi acuannya pada SICISN-nya berapa batas maksimal ukuran yang di-upload coba kita bukakan kita login ke SICISN-nya untuk dokumennya biasanya ada dua ini biasanya kawan-kawan atau bapak ibu surat pernyataan dan surat tamaran yang memerlukan imat tengah elektronik disini tertera di tempat kami untuk ukuran maksimalnya 1000 KB atau 1 Imbi jadi nanti kawan-kawan silakan ikuti disini asal jangan melebihi batas yang ada untuk uploadnya nanti tidak bisa diunggah itu terkait masalah ukuran dokumen untuk ukuran kertasnya disini A4 format PDF minimum versi 1.6 yang ketiga cara melakukan scan-nya disini menggunakan scanner komputer atau laptop tidak disarankan menggunakan perangkat seperti cam scanner yang terdapat pada HP atau smartphone atau yang lainnya setelah itu kawan-kawan tinggal login nanti ke alamat resmi untuk membeli imat tray secara elektronik untuk linknya nanti akan kami sampaikan di bagian akhir disini setelah kita login sudah dibeli imat tray-nya tinggal melakukan pembubuhan imat tray disini pembubuhan imat tray-nya tidak menutupi informasi penting pada dokumen jadi jangan sampai tertutup nanti untuk informasi yang ada pada dokumennya juga tanda tangan disini jangan sampai menutupi QR imat tray-nya jadi nanti diatur saja posisinya jangan sampai tertutup nanti tanda tangannya untuk meletapkan imat tray-nya dokumen yang telah dibubuhi imat tray bersifat pina jadi jangan di edit menggunakan aplikasi atau perangkat editor lainnya sekali lagi untuk dokumennya jangan di edit-edit itu sifatnya sudah pina untuk linknya tadi kawan-kawan atau bapak ibu ini link utama pembelian materi elektronik dari peruri silahkan nanti aksis www.peruri.ku.id pushimatri.ku.id kita bukakan ini untuk peruri kawan-kawan atau bapak ibu ada linknya juga disini diberitahukan untuk link alternatif lainnya biasanya juga disediakan dari BKN seperti tahun lalu ini untuk link yang lainnya tahun lalu ada disediakan beberapa link karena keperluan yang mendesak ada matraelektronik.com matraonline.id imatra.ku.id dan imatra.live untuk video tutorialnya terkait masalah pembuatan imatra secara elektronik silahkan nanti dicari atau di browsing saja di google sangat banyak tutorialnya disini kami contohkan kami bukakan salah satu alamat untuk membeli imatra elektronik www.matraelektronik.com cara mendaptarnya kawan-kawan atau bapak-ibu sangat mudah nanti silahkan diaksis alamatnya tinggal klik daftar sekarang namun tadi diutamakan terlebih dahulu dari perori jika perori ini nanti kesulitan mengaksis silahkan nanti ditanyakan kepada panitia pelaksana apakah boleh menggunakan yang lainnya sesuai dengan angahan BKN jadi pada intinya atau kesimpulannya silahkan nanti ikuti petunjuk khusus jika ada yang langsung dibuat dikeluarkan oleh panitia pelaksana CSN tahun 2024 jika nanti tidak ada petunjuk khususnya silahkan gunakan petunjuk umum yang ada ini saya bisa disampaikan langsung singkat kali ini semoga ada saja manfaatnya mohon maaf dikadang penyampaian atau penyelesaian kami dengan cepat atau kurang jelas keliru kami dalam menyampaikan akhirnya kami sudah mencapai Nabi wa'idah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh selamat menikmati